Halo pemirsa rasis, fenomena pesulat merah versus Gus Samsudin serta para dukun lainnya rupanya masih menjadi perbincangan menarik bagi para rekan seprofesinya masing-masing di pemirsa. Sudah berbagai sudut pandang yang menilai permasalahan ini, namun masih saja seolah seperti rantai makanan yang tak pernah putus. Ya tentunya baik dari sisi pesulat merah maupun sisi Gus Samsudin banyak pihak yang merasa terusik dengan persoalan ini. Lantas, seperti apa seorang Kicokro Santri sebagai praktisi spiritual menanggapi kasus kontroversial ini? Saya bukan guru spiritual, saya hanya seorang pecinta budaya spiritual. Pecinta budaya spiritual itu kan cakupannya luas ya, karena memang bicara spiritualitas itu Indonesia ini, Nusantara khususnya Indonesia memang syarat akan budaya yang bernafaskan dan berunsur spiritualitas. Saya menanggapi tentang menanggapi tentang ini ya, mencuatnya kasus antara sang pesulat dengan sang yang dikatakan dukun. Ya, secara pribadi, saya pribadi sebetulnya respek dan angkat topi kepada bro pesulat. Ya, pesulat merah ini ya. Kenapa? Karena dengan adanya ini, mencuatnya kasus ini antara pesulat versus spiritual versus dukun kata mereka, ini menjadi babak baru untuk membuktikan, pembuktian, atau katakanlah itu seleksi alam. Mana dukun yang sebenarnya dan mana dukun yang abal-abal. Maka sebetulnya dukun yang sebenarnya dia akan tetap santui, tetap asik, tetap bisa tersenyum simpul. Kenapa? Karena memang tidak merasa melakukan apapun kesalahan. Apa sih dukun yang sebenarnya itu? Ya, tentunya kalau kita ambil dari segi bahasa, dukun itu sebetulnya adalah asli bahasa Nusantara. Serapan dari kata dukun artinya ahli. Artinya ahli. Nah, ahli di sini ada duvisi-duvisinya, ada cabang-cabangnya, ada spesifikasinya. Dukun urut, berarti ahli urut, capek-capek dan sebagainya. Dukun bayi, berarti ahli merawat persalinan dan merawat bayi. Dukun sangkal putung kalau di Jawa, artinya adalah ahli terapi ortopedi dan patah tulang secara alami. Dukun jampi, berarti ahli meramu jamu. Nah, dia nutrisi-nutrisi secara alami. Daun ini yang mengandung nutrisi apa, vitamin apa, obat apa, bisa mencegah apa. Nah, ini juga kalau di Jawa dan beberapa daerah suku di Indonesia ini tetap dengan sebutan dukun. Ada dukun calak, itu dukun khitan. Sebelum ada padokter, sebelum ada operasi smart claim dan sebagainya. Nah, itu ada dukun calak atau dukun sunat. Ada lagi bahkan dukun yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Nah, di Jawa itu ada namanya Pambioworo. Pambioworo alias dukun manten adalah MC tradisional yang mengarahkan dari mulai pertemuan sang manten, laki-laki dan perempuan, diramu secara apiknya dengan apa ya, yang sangat khidmat dengan apa, sendera tari, dikompilasi dan sebagainya dengan sulu dan doa-doa. Nah, ini jadi menceritakan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan dipertemukan nanti pada akhirnya ke Pelaminan. Ini di sebagian daerah ada yang menyebut Pambioworo, ada yang menyebut dengan sebutan dukun manten. Artinya begini, kita ini terlepas dari tadi perseturuan antara bro pesulap merah dengan bro samsudin atau bro-bro dukun-dukun tadi. Kalau saya lebih pada, ya, ngunu ya ngunu, neng ojo ngunu. Begitu ya begitu, tapi jangan terlalu begitu. Ya, nek menang ikutan ponga sorake. Silahkan kamu mencapai kemenangan, tapi tidak usah menjatuhkan yang lain. Karena budaya kita, leluhur kita tidak mengajarkan demikian. Kalaupun memang mau edukasi, top. Memang benar, edukasi akan mencerahkan, membuat masyarakat kita pintar. Tetapi, ingat, ada beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan, utamanya adalah adab atau ahlak. Nah, jangan sampai menyakiti, menyinggung perasaan yang ada hubungannya dengan ranah ke arah budaya. Nah, nanti mengembangkan kasusnya sampai ke, apa namanya itu, ada pihak-pihak yang tersinggung, apa namanya, debus, lalu kemudian budaya keris dan sebagainya. Nah, itu. Maka, tidak perlu terlalu ke sana. Sampai akhirnya, kita teradu domba. Antara, tidak hanya antara dukun dengan pesulap saja, tapi akhirnya, pada akhirnya juga ulama dengan ulama. Karena akhirnya menyerempet-menyerempet mahdab. Kemarin-kemarin sempat, kitab mambak usul hikmah, kitab samsyul ma'arif, itu adalah seorang ustadz yang menyebut ini adalah kitab sihir. Padahal, tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena ada banyak beberapa pesantren-pesantren salaf, salaf itu sederhana, pesantren yang masih alami, itu masih mengajarkan kitab-kitab hikmah semacam itu di tataran tertentu apabila sudah dianggap secara syariat dan fikih sudah mumpuni. Biasanya di akhir-akhir studi nanti mereka mengawuloh, itu diajarkan beberapa kitab-kitab hikmah tersebut, seperti mambak usul hikmah, terus kitab-kitab hikmah lainnya, seperti itu, samsyul ma'arif. Nah, ini, jangan sampai yang seperti ini dianggap kitab sihir. Karena sama dengan, kalau sudah mengklaim ini sebagai, mengucapkan sebagai kitab sihir, sama dengan, ini dong, menjustis ulama sebelumnya, gitu, pengarang yang notabene ini adalah para asyatid yang mumpuni secara spiritualitas dan makomnya dihadapan Allah, dihadapan Tuhan, ini dianggap syirik, dianggap ahli sihir, gitu, jadi, janganlah, tidak usah menyerempet ke arah-arah sana. Ya, memang benar ya pemirsa, setiap profesi pastinya memiliki ilmu dan aturannya masing-masing. Dan memang benar, apa yang dikatakan Kicoko Santri, bahwa pertikaian ini, tak hanya memberikan dampak negatif untuk profesi dukun atau pesulap saja. Tetapi para ulama pun, terkena imbas dan turut teradu domba. Kembali kepada sisi bahasa, idealisme bahasa tadi. Dukun, tadi kan artinya adalah ahli. Nah, maka jangan dihubung-hubungkan. Dalam hal ini sih, menurut saya, dengan segala hormat, Majelis Ulama Indonesia, atau Departemen Agama yang terkait, mengkaji ulang, arti, atau katakanlah, yang pantas disematkan arti, kepada kalimat, Arofan Awkahinan, atau Kahin, gitu ya. Apakah benar ini diartikan sebagai dukun? Gitu loh. Jangan sampai kita ini menistahkan bahasa kita sendiri. Sebelum ada para medis, nenek moyang kita, mbah saya, ibu saya dilahirkan oleh seorang dukun. Ini, lantas bagaimana jasa-jasa mereka itu? Gitu loh. Ribuan nyawa, bahkan jutaan nyawa, diselamatkan, ikhtiarnya. Memang selamatnya oleh Allah, tetapi ikhtiarnya tetap dengan dukun beranak. Maka jangan dijustifikasi. Ada kalimat begini, dukun, kalau enggak menipu ya, titik-titik. Ini tolong. Ini jangan diteruskan yang seperti ini. Tidak mendidik. Ini namanya gebiah uyah podo asini. Jadi semua dianggap garam yang sama-sama asinnya. Padahal, dimanapun profesi, ada yang namanya oknum. Saya garisbawahi, apapun profesi Anda, ada khilaf. Apapun profesi kita, ada oknumnya. Jadi tidak semua dukun itu seperti itu. Pemirsa Rasis, pastinya kalian juga punya keyakinan tersendiri bukan? Nah, dari pernyataan Ki Cokorosanti ini, bisa kita simpulkan bahwa, jangan sampai hanya demi mencapai tujuan dan kemenangan kita harus menjatuhkan orang lain. Dan pastinya, jangan sampai menistahkan sesuatu hal yang memang sudah ada akidahnya. Saktikan terus, Rasis Infotainment, pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate, dan terpercaya. Karena Rasis, rumor artis, dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, Rasis, rumor artis, dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta.